Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Ex pemain Real Betis ya ini takjub dengan kemegahan gis ya Bahkan terasa seperti main di stadion Eropa katanya begitu ya Ini sangat luar biasa bayangkan begitu ya Orang-orang di luar sana pemain ex ya Real Betis saja begitu Mengaku bahwa gis itu sangat luar biasa sekali begitu Terasa main di Eropa bayangkan begitu ya Hanya di negara-negara sendiri bahwa gis itu diremehkan begitu Padahal ini sangat luar biasa begitu kepada negara-negara kita begitu kan Takjub luar biasa begitu Tetapi ini banyak sekali ya Karena yang dibangun ini adalah oleh Anies Baswedan Maka kemudian banyak menjadi spekulasi Katanya ya tidak standar inilah harus dicopot sana-sinilah Padahal ya FIFA saja santai-santai saja menangkapi ini semua begitu kan Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini beritanya ex pemain Real Betis ya Ini takjub dengan kemegahan ya gis ya Terasa seperti main di stadion Eropa katanya begitu ya Bahkan ya apa namanya ada yang mengatakan kok bisa katanya begitu Ini ini Bahkan kualitas rumput gis ya sambut piala dunia ya Atapnya harus dibongkar ya Rumputnya harus diganti total ya Dan sekarang kemana begitu Sekarang kan diganti fedornya begitu kan Diganti oleh konsultan murni begitu dari FIFA begitu ya Dari Australia begitu ya Apa ya ex pemain Real Betis Nggak tahu kalau rumputnya mau direnovasi pakai rumput lapangan golf Yang goreng jelas selama ini jadi garing begitu Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya Kalau pemain profesional pasti paham Hanya hati yang busuk yang menilai buruk tentang jis itu begitu ya Jis dari Indonesia untuk sebab bola dunia ya Kata Pak Erik ya Bahkan kalau apa namanya Jis tidak standar FIFA Kok FIFA malah kepincut ya sih Ini bayangkan begitu kan ya Perlu diapresiasi luar biasa begitu Jis sangat luar biasa begitu kan ya Karena padahalnya ini soal masalah politis dan sebagainya begitu Padahal katanya sih ya Biar rumputnya biar Apa namanya Cepat naik begitu cepat Apa namanya berkembang katanya harus dibongkar di atas Kok bisa di negara-negara Eropa saja Ya padahal itu kan matahari Saya kira dinginnya luar biasa disitu begitu ya Tidak dibongkar kok disitu begitu Tapi sayang gak standar PSSI lu Standar FIFA iya Tapi tidak standar PSSI katanya begitu ya Buat buzzer sip pagi ya Sip siang dan sip malam dipersilahkan waktu dan tempatnya Stadion jelek gitu pagar cuma dinaikin 100 Dinaikin langsung roboh ya Padahal tidak standar FIFA Katanya banyak ya Karya apa Anies Baswidan memang mantap Ada yang tidak baik dan sebagainya wajar Inilah netizen masyarakat Indonesia Kapan mau maju bangsa kita Kalau hal-hal seperti itu ya Banyak yang kemudian menjadi spekulasikan Aneh mereka begitu kan Cuman sayang ya Bis tingkat yang bawa pemain gak bisa masuk katanya Ya orang-orang seperti itu kan Biasanya gak masuk disitu begitu kan Ya gak masuk di JIS begitu Lihat saja nanti begitu kan Ya saat nanti begitu kan Waktu permulaan ya Permulaan Piala Dunia begitu kan Ya atau pembukaan Piala Dunia Di 2023 ini begitu Kita lihat saja Apakah Prabazer dan Cebong akan menonton itu Begitu ya Kalau nonton saya kira Sawah Meganya luar biasa disitu Begitu Jangan dikasih tahu Pak Erick Tohir Nanti beliau bingung Atas kejadian minggu-minggu lalu Yang katanya JIS kurang standar Kurang miring Kurang tinggai Kurang tinggi Kurang lebar Kurang padat Kurang anu Nanti beliau pusing Ini kritikan-kritikan Netizen luar biasa Begitu ya Makan tuh gorengan Rumput gosong Ya pada hakikatnya 6 miliar Sudah melayang Begitu kan Untunglah Untunglah ya Hanya diperbaiki saja Disitu Begitu ya Dia pasti belum merasakan Stadium standar PSSI Sekali dia mencoba Yang standar PSSI Dia akan menyesal Telah menyenyakkan Waktu mudanya Bermain di Eropa Begitu ya Banyak sekali Pro dan kontra ini Sangat luar biasa Apa yang masih kurang dari JIS Begitu kan ya Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu ya Beritanya seperti ini Ini beritanya Ex-pemain Real Betis ini Takjub dengan kemegahan JIS ya Terasa seperti main Di stadion Eropa Wow Luar biasa Begitu ya Beg naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Ahmad Tampak terkesan Dengan kemegahan Jakarta International Stadium JIS Ex-pemain Real Betis itu Berharap Sekuat Garuda Bisa bermain di sana Bayangkan begitu Pujiannya luar biasa Disitu Begitu ya Hal tersebut disampaikan Jordi Ahmad Sesuai berlatih Bersama Timnas Indonesia Di lapangan Latihan JIS Jelang duel Lawan Timnas Burundi Pada Liga FIFA Mijudimaret 2023 Bahkan Jordi Ahmad pun Berharap PSSI bisa Mengatur agar Timnas Indonesia Bisa berlagak di JIS Menurutnya Supporter Garuda sendiri Diyakini bisa Senang berada Di tribun JIS Yang bisa menampung 82 ribu Bayangkan begitu Sangat luar biasa Takjubnya luar biasa Disitu Begitu kan Padahal Di negara kita Pribadi Masyarakatnya Tidak Apa namanya Karena pada hakikatnya Apa sih Begitu kan Hal-hal Seperti ini Bersifat politis Begitu kan Padahal orang-orang Banyak yang Menyanjung JIS Begitu kan Kok ada apa Kok seolah-olah JIS ini Tidak baik Dan sebagainya Padahal ini Jual luar biasa Inilah Negara konoha kita Bahkan pujian Eks pemain Real Betis itu Untuk JIS Jordi Amat pun Melontarkan pujian Untuk stadion Yang dibuat Di era Anies Basudan Pemain yang Banyak menghabiskan Masa karirnya Di Spanyol Mengaku Senang jika Timnas Indonesia Bisa bermain Di sana Stadion di luar biasa Akan menyenangkan Jika kami bisa Bertanding Di sana Sangat luar biasa Apresiasinya Luar biasa Di situ Bayangkan Saya berharap Bisa Liga 1 Itu bisa di sana Karena Stadion itu Menjadi penarik Menarik penonton Di situ Tidak hanya Kalau penontonnya Hanya itu Itu aja Mungkin Penontonnya Tidak begitu Minat Sayang Seribu Sayang Maka Seharusnya Sipak bola Indonesia Harus maju Mulai dari Manusianya sendiri Mulai dari Stadionnya sendiri Kita lihat saja Nanti Perkembangan Perkembangan Dari Hari ke hari Bahwa Jis itu Sangat luar biasa Pasti nanti Ada pertandingan Pertandingan Atau Stadion yang lain Yang juga Sama dengan Jis Tetapi Inilah Takjublah Luar biasa Saya berharap PSSI dan pemerintah Bisa bekerja sama Agar ke depan FIFA Mijini Bisa dimainkan Di sana Bahkan Katanya Begitu Jordi Ahmad Kemudian beranggapan Bahwa Para supporter Akan bahagia Bila tinas Indonesia Bisa bermain Di Stadion Jis Lihatlah Megahnya Setahun ini Para supporter Pasti bahagia Jelasnya Bahkan di satu sisi Kini Jordi Bermain Untuk Johor Darul Takzim Klub besar Yang kini Bermain Di kasta teratas Negeri Jiran Liga Super Malaysia Bayangkan Takjubnya Luar biasa Siapa yang Tidak terkesan Siapa yang Tidak mengatakan Megah Luar biasa Super Luar biasa Hanya orang-orang Atau lawan-lawan Anies Baswedan Atau musuh-musuh Atau orang-orang Yang kemudian Tidak suka Kepada Anies Baswedan Yang kemudian Jis itu Tidak berstandar Dianggap jelek Dan sebagainya Lihat saja Tapi inilah politik kita Apapun bisa terjadi Yang baik Bisa jadi tidak baik Yang tidak baik Bisa jadi baik Itulah politik kita Tapi Kalau logika Akal sehat kita Saya rasa Apa namanya Jis itu Dianggap sebagai Yang luar biasa Mungkin itu Yang kami sampaikan Tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Jadi youtube Hodari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like 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 Jangan lupa like